Tauhid artinya kita ikut Allah Tidak ada makhluk yang pantas dituhankan, tidak ada Dan tidak ada makhluk yang pantas dijadikan tempat sandaran, tidak ada Semua makhluk punya kelemahan Apapun posisinya, jabatan, perusahaan, sebagai pemilik perusahaan, sebagai bos, kaya Semua itu bukan menjadi alasan untuk dijadikan sandaran Makanya Allah SWT dalam surat ikhlas Allah berfirman Allah satu-satunya Tuhan Selain Allah makhluk Karena Allah Tuhan Maka Allah tempat bersandar Allah SWT Maka ketika kita menyandarkan seluruh persoalan kita Kita menjaga hubungan dengan Allah SWT Maka kita telah bertauhid kepada Allah SWT Tapi Ketika hati kita ada tempat sandaran yang lain Misalnya dia mengutamakan makhluk di atas Allah SWT Dia lebih mengandalkan usahanya sendiri daripada Allah SWT Dia malas berdoa kepada Allah SWT Karena dia merasa bahwa dirinya sudah cukup tanpa Allah SWT Aku bisa kok Bisa mencapai tujuanku Bisa mencapai target usahaku tanpa aku berdoa Ngapain aku berdoa? Secara bertahap Kesadaran Tauhidnya sudah mulai rapuh Mengapa? Karena dia sudah tidak mengalukan Allah di atas segalanya Nah ini namanya Dia sudah mengandalkan selain Allah Nah orang seperti ini Sudah mulai goyah Tauhidnya Bahkan sudah mulai tidak bertauhid kepada Allah SWT Secara bertahap Kesadaran Tauhidnya sudah mulai rapuh Mengapa? Karena dia sudah tidak mengalukan Allah di atas segalanya Dia tidak menjadikan Allah tempat bergantung Allah Maha Kaya Sesulit apapun hidup kita Minta kepada Allah Berdoa lah kepada Allah Nangislah di depan Allah Kita akan tenang Yang membuat Mengapa doa itu tidak diterima? Karena doanya setengah hati Kurang yakin dengan Allah Sekedar basah-basi Bukan jujur minta kepada Allah SWT Allah sudah pasti akan menjamin bahwa Doa yang kita panjatkan akan Allah terima Udo'uni astajiblahku Mintalah kepadaku Aku pasti akan menerima doa Memang Cara Allah menerima doa berproses Ada yang Langsung Allah berikan Misalnya Kita mau safar Kita berdoa Allahumma 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 Mudahkan perjalanan ku ini Jadikan yang jauh Menjadi dekat Begitu kita baca Perjalanan lancar Kita sampai ke tujuan Itu bukti bahwa Doa kita langsung diberima Ada yang Allah tunda Tidak langsung Allah berikan Mengapa? Allah tahu Kemesrahatan bagi kita Kita berdoa Allahumma Ya Allah Mudahkan Perjalanan ku ini Ya Allah Yang jauh Dekatkan Tiba-tiba Kita kena macet Sampai akhirnya Kita tidak ke bagian pesawat Yang sudah kita bukit Kita Kalau tidak sadar Bahwa ini Allah yang atur Kita kecewa Kenapa sih? Aku kan sudah berdoa Kenapa Allah Tidak menerima Kenapa? Aku kan sudah berdoa Bukan dia terima Allah tunda Begitu Begitu Hapus tiketnya Dia mendengar berita Bahwa ternyata Pesawat yang take off itu Yang seharusnya Dia naikin Tiba-tiba jatuh Ya Allah Baru tahu Aku kejebak macet Ternyata ini cara Allah Supaya aku Tidak ke bagian pesawat itu Jadi Doa sudah terima Tapi Allah punya cara Bagaimana mengatur Kapan kita harus mendapatkan tujuan itu Makanya Dalam kita berdoa Tugas kita hanya berdoa Bersabar Menunggu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jangan mengatur Allah Jangan paksa Allah Ikut kemauan kita Logika kita Berfikir Kita selalu Berdasarkan kepentingan Tapi Logika Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan kemaslahatan Makanya Jangan kemulia Mengatur Allah Allah Biarkan Allah Dengan caranya Allah Mengatur Apa yang kita minta Nah Ini cara kita bertauhid Dalam hidup kita Sehari-hari Terima kasih